ini support dengan e-pen jadi bisa dibaca sama pena ini nanti kita tes ya pembagian ayat-ayat hafalan berdasarkan 5 blok warna dengan motivasi khusus dan tema ayat setiap halaman dibantu kata kunci dan tabel kontrol murja'ah disusun berdasarkan pengalaman para penghapal Al-Quran hanya dalam 5 jam bisa menghapal Al-Quran satu halaman dengan mudah bisa mengklaim bahwa dalam 5 jam kita bisa menghapal Al-Quran satu halaman ya bila mungkin apa namanya sesuai aturan mereka serasat mereka mungkin kita bisa menghapal Al-Quran satu halaman itu dalam 5 jam konsultan ahli Ustaz Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz oke kita tes menggunakan event f-f-f-nya ya ayo belajar sambil bermain supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum halo teman-teman ayo menghapal Al-Quran bersama Al-Hafiz Insya Allah bisa Bismillahirrahmanirrahim oke di halaman ini udah ada ya Al-Quran hafalal metode Hafiz kit nah jadi disini caranya gimana disini udah dijelaskan ya oke bagaimana cara metode menghapalnya gimana tekniknya semua udah dijelaskan disini udah ada kita langsung dari juice juice 30 ini kita klik start dulu juice juice 30 baru kita bisa pennya ke ini dia per blok bacanya ya ini kita kurang jelas ini kita ketin dulu blok kuning satu jam ini bisa diulang selama satu jam bisa kalau kita klik kesini ini bisa diulang 30 kali ayat surat Al-Ikhlas ini kita coba ya ini akan mengulang terus 30 kali balikan seperti itu ya terus ke surat yang lain ini blok warna hijau dia mengulang per blok warna selama 30 kali sekarang coba ke hadisnya atau terjemahannya dulu surah Al-Ikhlas memurnikan keesaan Allah makiyah surah ke-112 terdiri dari empat ayat dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang katakanlah Muhammad dialah Allah yang maha esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia surah Al-Falam waktu subuh madaninya surah ke-113 terdiri dari lima Rasulullah Rasulullah sering membaca surah Al-Falab dan surah An-Nas ketika beliau sakit hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis dari Ainsyah ia berkata setiap kali Nabi salallahu alaihi wasalam sakit beliau akan membacakan Muawizatain yaitu surah Al-Falab dan surah An-Nas kemudian beliau meniupkannya ke seluruh tubuh jika sakitnya parah aku biasa melafalkan kedua surah tersebut dan mengusapkan tanganku di atas tubuhnya surah Ayah berharap berkahnya hadis riwayat Imam Bukhari baik kita cek kita lanjut ke surat berikutnya coba ini ini perayat ini ayat berikutnya jadi ini bisa dibaca per blog atau per ayat juga bisa nah sekarang kita ganti kori nya kori nya juga bisa diganti tadi yang pertama yang kedua kori 2 si Abdurrahman as-sudais kori ketiga kori tiga Syekh Abdul Basir Abdus Saman 10 kali membaca ulang 10 kali selamat menikmati disini ada kuliahan juga ada 10 kali 32 kali oke selanjutnya disini juga dia bisa nge-record suara kita ya nih contoh ini kita deketin dulu ini ada record coba rekam suara kamu tabadz yada bilah bin watab terus kita play play Nah seperti itu ya Kurang lebih Maaf teman-teman Kalau suara atau tajwid dan mahruj Kurang betul ya Dimaafkan Oke untuk berikutnya Ini Sama ya tiap halaman Di sebelah kiri ada Volume Tema ayat Motivasi ayat dan hadis Sebelah kanannya Ini ada pilihan kori Terus ini pengulangan Dan itu buat merekam suara kita Bisa merekam Oke Bagaimana cara Metode menghafalnya Gimana tekniknya Semua dari sini Baga Oke Alhafizkit Penyelaras Ya Benar lebih dari Cordoba ya Oke teman-teman Mungkin sekian dulu Video review dari Saya Mudah-mudahan Semua yang ada di Konten video ini Bermanfaat Khususnya buat saya Dan teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax